Intro Halo Young Victorious People Kembali lagi di Next Gen Online Service Intro Oke hari ini aku dapat kesempatan Untuk melayani kalian di Online Service kali ini So perkenalkan nama aku Eka Jadi hari ini kita bakal bahas apa sih teman-teman Nah kalian tau gak sih yang lagi belakangan ini Lagi ramai, lagi viral diperbincangkan di media sosial kita Kira-kira apa teman-teman Coba ayo kita tebak Apa ya Ya PSBB yang diberlakukan kembali Mungkin bagi kita-kita yang sudah bekerja Yang awalnya kemarin-kemarin kita WFA Terus sudah gak WFH gitu Sudah tidak potong gaji Sudah masuk full Mungkin akan berasa sangat Mengganggu lagi gitu teman-teman Tapi dibalik kejadian ini Banyak di luar sana pemerintah Termasuk pemerintah yang sebenarnya peduli terhadap kita gitu teman-teman Oke jadi Kita bakal bahas apa sih teman-teman Jadi hari ini aku bakal bahas satu tokoh di Alkitab Nah dia ini Awalnya buta teman-teman Dia ini awalnya benci banget sama pengikut Kristus Dan dia Sampai suatu hari tiba-tiba Dia disuruh Tuhan Dan dia akhirnya mengikut Tuhan setia Dan dia mempunyai satu orang murid Yang sangat senang menyertai dia Siapa teman-teman kira-kira Paulus Iya Paulus Tapi bukan Paulus ya Kita bakal bahas Timotiusnya Jadi Timotius itu adalah anak muda yang sangat luar biasa di zaman itu Nah banyak contoh teladan yang kita dapat ambil dari si Timotius ini teman-teman So jadi kita bakal buka dulu ayat pembuka kita Di Satu Timotius empat ayat dua belas Bentar ya aku cari dulu teman-teman Di satu Timotius empat ayat dua belas Oke aku bacakan ya teman-teman Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesitianmu Dan dalam kesucianmu So jadi teman-teman Karena kita masih muda Kita punya panutan Yaitu siapa? Toko di Alkitab ini pastinya Si Timotius Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari ayat ini Contohnya Karena kita muda Jangan sampai kita direndah-rendahkan Nah kita tunjukkan bagaimana kekuatan anak muda itu sendiri teman-teman Nah jadi aku mau bahas Banyak kejadian di hidupku gitu teman-teman Bahwa Aku kan sudah bekerja ya Singkat cerita aku sudah bekerja Aku disuruh beresin file Di satu ruangan Dan disitu aku memuji Tuhan Dan kalian tau apa yang terjadi Damai sejahtera Turut menyertai aku Nah dari sini teman-teman Kita bisa jadi contoh Kita bisa jadi teladan Buat teman-teman kita semua Dimanapun kita berada Gak usah jauh-jauh Misalkan kita lihat apa Lingkungan pekerjaan kita Lingkungan di keluarga kita pun Lingkungan pergaulan kita Di media sosial Zaman sekarang Kita kan lagi kayak gini kan Gak mungkin ngumpul-ngumpul lah ya Gak boleh kan teman-teman Jadi di Sosial media kita kan sangat berperan penting Jadi netizen Jadi kita jadi harus netizen yang bijak Jadi netizen yang Gak boleh ngata-ngatain orang Maksudnya be wise lah jadi netizen Jangan sampai kita Malah jadi batu sandungan teman-teman Kalau zaman dulu mulutmu Hari maumu Zaman sekarang Ketikanmu Hari maumu teman-teman So jadi Di generasi ini Aku mau mengajarkan kepada kalian Bagaimana kita Be wise gitu Untuk Berkata-kata di media sosial Dan terus juga Bagaimana kita Menjadi teladan Buat generasi muda Di bawah kita Nah teman-teman Jadi Di bagaimana kita Lingkungan kita Kita harus bisa menjadi Teladan Dimanapun kita berada So kita buka lagi di Matthew 5 Ayat 16 Ini juga menjadi salah satu Ayat hafalan Sebentar Aku akan cari untuk kalian Aku bacakan lagi ya Demikianlah Hendaknya terangmu Bercahaya di depan orang Supaya mereka Melihat perbuatanmu Yang baik Dan memuliakan Bapamu di sorga Jadi teman-teman Dimanapun kita ditempatkan Misalkan di Pergaulan kalian Nah kita tuh harus jadi Garam dan terangnya dunia Kita harus mencontohkan Hal-hal baik Apalagi kita anak Kristus Yang notabenenya Adalah menjadi teladan Di Alkitab itu Terkatakan mutlak Bahwa kita anak muda Harus jadi teladan Buat banyak orang Kita anak-anak muda Kalau kita kumpul Rame-rame Terus kita Kita tunjukkan Bagaimana kita Menjadi contoh Buat orang banyak Di dunia Gak usah jauh-jauh juga Kita misalkan Kita dalam berkendara Gimana kita Kalau dikelaksonin sama orang Gimana responnya Apakah kita kesel Apakah kita marah Atau apakah kita salip aja Wah aku salip aja nih orang Gitu kan Karena dia ngeselin Nah terus juga Gimana kita Nanggepin rambu lalu lintas Apakah kita Nampung merah kita terobos Nah mungkin orang-orang Gak tau gitu Tapi kalau kita Mencontohkan sesuatu yang baik Lama-kelamaan Orang akan mengikuti itu Teman-teman Percaya gak sih Nah contoh lagi Kita ambil dari Negara Jepang Dari kecil Mereka dicontohkan Untuk selalu buang sampah Pada tempatnya Makanya disana Selalu terlihat bersih Nah kita pun juga Sebagai anak Kristus Kita harus mencontohkan Hal-hal perkara kecil Seperti itu Kayak buang sampah Sembarangan itu Gak boleh gitu Kita harus Buang sampah pada tempatnya Dan juga aku percaya Teman-teman bahwa Generasi muda Di tempat ini Bisa mengubah Sejarah dunia kita Untuk masa depan Dengan cara apa Hal-hal simpel Kayak gini teman-teman Jadi teladan Jangan kita Berbesar-besar Kita gak usah Misalkan Ah gue pengen Jadi Menteri Untuk mengubah semua orang Gue suruh Meski misalkan Semuanya taat Kepala gue Kalau gak taat Nanti Gue hukum Gak usah teman-teman Mulai dari hal-hal kecil Dari kita dahulu Bagaimana Kayak Timotius Tadi kita Bicara soal Timotius Dia dikasihi Tuhan Dia disertai Tuhan Bagaimana juga dia Melayani banyak orang Saat-saat masih muda ini Sehingga Aku juga mau Saksikan sedikit Bahwa Dulu Aku terlahir Bukan dari keluarga Kristus Bukan dari keluarga Kristen Terus Seingkat cerita aku SM Aku percaya Tuhan Aku mulai perlahan Demi perlahan Aku diubahkan Sama Tuhan Sampai detik ini Aku puji Tuhan Bisa pelayanan Jadi Worship leader Aku bisa Shooting seperti ini Aku bisa Mungkin Memberkati banyak Teman-temanku Di komunitas gereja Itu karena Aku punya teladan Dahulu Aku punya kakak rohani Dia begitu Powerful Mengajar aku Dia begitu luar biasa Mengajar aku Sampai detik ini Dia terus tegur aku Baca Alkitab Baca Alkitab Jangan males Terus dia juga mau Mengajarkan Kepada adik-adik Di bawahnya Hal-hal yang Begitu luar biasa Dalam pelayanan Terus juga teman-teman Bahwa kita mau Diubahkan Intinya Kuncinya kita mau Diubahkan Kita mau Mengikut apa yang Boleh Ajaran-ajaran Baik Kayak teman-teman Sebenarnya Simple teman-teman Bahwa Teladan itu penting Kita harus menjadi Teladan Kita harus menjadi Contoh Dilihat banyak orang Menjadi garam Terangnya Tuhan Dimanapun kita berada Kita harus menjadi Pusat perhatian Yang luar biasa Dapat mencontohkan Buat generasi-generasi muda Kedepan kita Di masa depan Oke teman-teman Aku percaya bahwa Semua teman-teman Yang menonton ini Dapat terberkati Dapat menjadi Motivasi baru Untuk teman-teman So Mari kita berdoa Bapak yang baik Di dalam surga Terima kasih Tuhan Buat Penyertaanmu Setiap kehidupan kami Bapak Biar kiranya Engkau yang memberkati kami Dimanapun kami berada Biar kiranya Engkau yang memberikan kami Hikmat Untuk menjadi teladan Dimanapun kami Ditempatkan Tuhan Kami mau Tuhan Kami mau diubahkan Bapak Kami mau menjadi Generasi yang Dapat meneladani Apapun yang hal yang baik Yang boleh kami contohkan Dari Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Segala puji hormat Kembalikan kepadamu Tuhan Hai di dalam memutu Yesus Kristus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Terima kasih